kita berikan ke cinta kopi dulu hahaha mantap nah 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 ini dia kopinya nih ada dua gelas nih nih yang bekas pagi ini yang baru saat sore mungkin ini bisa mencegah bungunya cacing darah karena yang saya perhatikan setiap saya habis kopi apa ini saya berikan buat si cacing itu tidak ada yang namanya cacing darah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam merah menggoda dan salam satu media salam sehat selalu buat kita semua apa kabar sahabat-sahabat subscriber semua dimanapun berada saya berharap semoga selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezeki nya amin ya Allah Ya Rabbah Alamin masih kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Santo salam merah menggoda Oke pada konten kali ini ada yang harus sahabat-sahabat semua ketahui ya kalau budidaya cacing sutra tanpa lumpur dinampan dengan media ampas tau fermentasi ternyata sungguh luar biasa ya dan banyak sekali keunggulan dari hasil budidaya tersebut salah satunya yaitu dengan tumbuhnya kutu air dan itu sudah real bonus buat kita semua sebagai budidaya cacing sutra kali ini nih ya ada kabar yang mengejutkan sekali buat sahabat-sahabat semua ya sesuai judul yang saya cantumkan untuk video ini yaitu cacing sutra termahal ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semua ya cacing sutra yang termahal ini seperti apa sih pasti penasaran ya dan disini saya akan coba kasih tau juga buat sahabat-sahabat semua ternyata kalau saya perhatikan ada cacing sutra yang terbilang cukup mahal sekali harganya dan ini sangat digemari oleh pembit ikan hias terutama pada pasil pertumbuhan di burayak ikan hias ini sebelum dilanjut saya akan kasih ngopi dulu nih buat si cacing sutra karena sering ya kalau saya lagi ngopi jadi ampasnya ini saya kasihkan buat cacing sutra ternyata yang saya perhatikan ampas kopi ini juga bisa mencegah tumbuhnya cacing darah oke setiap habis ngopi ampasnya saya berikan buat cacing sutra artinya saya berbagi ngopi nih ya dengan si cacing sutra aduh mantap sekali pokoknya nih kopinya udah mau habis dan sisanya ini akan saya berikan buat si cacing sutra oke yuk kita berikan cacing sutra kopi dulu hahaha mantap nah 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 ini dia kopinya nih ada dua gelas nih ini yang bekas pagi ini yang barusan sore pertama-tama kita campur dulu dengan air ada-ada aja nih Kak Herdimah cacing sutra juga di ajak ngopi jadi ampasnya ini ya untuk cacing sutra itu sebenarnya bisa mungkin ya mungkin ini bisa mencegah tumbuhnya cacing darah karena yang saya perhatikan setiap saya habis ngopi ampas ini saya berikan buat si cacing itu tidak ada yang namanya cacing darah kalau sedikit sih wajar ya tapi setidaknya jangan sampai tumbuh cacing darah yang banyak tuh jadi seperti ini ya warna airnya tuh sari kemerahan aduh merah menggoda pokoknya ini airnya hahaha oke kita langsung saja untuk bahas cacing sutra yang termahal itu yang seperti apa sih pertama-tama biasa saya siapkan dulu ini gelas ya buat melihat cacing sutranya oke dan kita isi dulu air nah jadi cacing sutra yang termahal itu adalah cacing sutra yang baby cacingnya atau bayi cacing sutra nah seperti ini nih penampakan bayi cacing sutra ini hasil saya panen ya hasil saya panen di tempat yang lain dan saya kumpulkan baby cacing sutranya ini ke nampan yang kosong atau ke nampan yang bersih dan tanpa dikasih ampas tahu gak apa-apa kita berikan sayuran tapi yang penting jangan dikasih ampas tahu karena kenapa karena baby cacing sutra ini dia sangat lemah sekali jadi kenapa baby cacing sutra ini dia berkumpul ya dan juga ada di permukaan nampan itu sifat baby cacing sutra itu menghindar dari ampas tahu ya karena mereka belum benar-benar kuat biasanya nempel di sayuran bekas oleh karena itu kenapa saya berikan sayuran bekas karena tujuannya itu untuk menyimpan anakan cacing sutra agar cacing sutra ini tidak stress atau tidak kaget saat netes dari telurnya biasanya baby cacing sutra ini dia akan muncul di sisi nampan atau di sayuran bekas dan juga itu bisa kita manfaatkan bisa kita ambil bisa kita panen juga ya kita simpan di nampan yang kosong oke kita akan ambil saja nih ya baby cacing sutra ini ukurannya sudah agak gede-gede ya saya akan ambil sampelnya saya akan simpan di gelas untuk melihat pergerakan baby cacing sutra ini oke kita ambil lagi oke cukup dulu saja nah ini dia yang dimaksud dengan cacing sutra termahal kenapa saya sebut cacing sutra termahal karena baby cacing sutra ini ternyata banyak sekali peminatnya ya terutama pada ikan hias tuh dan juga ukurannya cukup kecil sekali panjangnya hanya 0,5 cm dan insya Allah baby cacing sutra ini cukup pas dengan bukaan mulutnya ini cacing sutranya sangat kecil sekali ya saya simpan dulu cacing sutranya di tempat yang lain ya tadi di gelas agak kurang gelas kelihatannya dan ini setelah saya pindahkan tuh coba perhatikan ya cacing sutranya tuh kecil-kecil ya dan kita akan coba untuk mengambil dulu cacing sutra yang dewasanya kita ambil dari sini nih ini cacing sutra yang dewasa atau yang disebut dengan indukan cacing sutra oke sekarang agak kelihatan nih ya coba perhatikan nih di samping kanan saya itu baby cacing sutra kan baby cacing sutra ini dia menyebar kemana-mana tuh ya ke setiap wadah tuh tuh banyak sekali dan ini di samping kiri saya ini cacing sutra yang dewasa ya coba perhatikan kembali ini ukurannya cukup jumbo-jumbo gede-gede ukurannya ya berbeda dengan cacing sutra yang ini nih yang baby-nya tuh kalau diperhatikan panjangnya itu sangat jauh sekali yang jumbo ini panjangnya 2-3 cm tapi kalau anakan cacing sutra ini itu panjangnya hanya 0,5 cm rata ya tuh isi wadah banyak sekali tuh oke tuh ada yang gede-gede juga ada mungkin yang terbawa pada saat saya panen cacing sutra yang baby-nya tuh jauh sekali ukurannya ya sangat beda sekali oke itu tadi ya kenapa baby cacing sutra ini terbilang cukup mahal harganya karena ukurannya itu sangat kecil sekali dan pas untuk bukaan mulut burayak ikan hias tapi kalau dikasih dengan cacing sutra yang dewasa itu kemungkinan tidak dimakan ya karena ukurannya melebihi dari bukaan mulutnya panjangnya itu hanya 0,5 cm dan dari jumlahnya juga sangat banyak sekali dibandingkan dengan cacing sutra yang dewasa mudah-mudahan saya bisa terus semangat untuk mencari inspirasi-inspirasi baru buat sahabat-sahabat semua dan tentunya jangan lupa untuk di subscribe agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk mencari pengetahuan-pengetahuan tentang pakan alami mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa memanfaatkan budidaya cacing sutra dengan media fermentasi ampasto ini terutama pada anakan cacing sutra itu untuk kebutuhan larpa ikan baik itu untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual tapi alangkah baiknya kita berdaya untuk kebutuhan sendiri dulu kalau kebutuhan sendiri sudah mencukupi boleh selangkah selanjutnya dijual saja dan itu juga harga cacing kalau di saya yang kecil-kecil ini satu kantong itu isinya 200 mili harganya itu sekitar 10-15 ribu dan itu juga jumlahnya sangat banyak sekali dibandingkan dengan cacing sutra yang dewasa oke semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan inspirasi juga salam satu media wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya semakin mantap